Halo Sobat Millenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times, edisi Selasa 11 Juli 2023, pukul 1 siang waktu Indonesia Barat bersama saya, Aditya Mustakiu. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka mulai beroperasi penuh pada Oktober 2023 mendatang. Pada waktu itu juga, Bandara di Majalengka itu pun akan mulai menerima pengalihan penerbangan komersial dari Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Selasa 11 Juli pagi tadi, Presiden Joko Widodo mendarat di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, menumpangi pesawat ke Presidenan Indonesia 1 pada pukul 8. Setelah itu, Joko Widodo pun berkeliling hingga nyaris 30 menit dan ia mengapresiasi aktivitas BIJB Kertajati yang dinilainya sudah sangat baik. BIJB pun akan mulai beroperasi penuh atau mulai menerima pengalihan penerbangan komersial dari Bandara Hussein Sastra Negara Bandung pada Oktober 2023 mendatang. Dan nantinya dimulai bulan Oktober akan operasi penuh. Artinya, dari Bandara Hussein Kertanegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet. Yang ketiga, saya senang karena minat investor untuk ikut berinvestasi di Bandara Kertanegara ini minatnya sangat besar sekali dari beberapa negara. Dan ini akan kita putuskan nanti bulan Oktober agar yang mengoperasikan dan juga ikut dalam kepemilikan Bandara Kertanegara ini. Kita harapkan trafiknya, lalu lintasnya semakin padat apabila ada investor luar yang bergabung di Bandara Kertanegara ini. Setelah meninjau Bandara Kertanegara ini, Presiden Jokowi juga kemudian meresmikan tol Cilenyi, Sumedang, dan Dawan atau Cisumdawu. Tol sepanjang 61,6 km yang dibangun 12 tahun ini pun rampung dan diharapkan akan membantu memperlancar arus lalu lintas ke Bandara Kertanegara ini. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal Youtube Ideal Time. Saya, Ritemus Hakim, bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!